Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Semoga teman-teman sekutu semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat Dan diberikan kelencaran rezeki oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman kali ini Bang Aslin ingin membahas tentang Bagaimana caranya agar ayam bertelur itu bisa cepat bertelur Cara yang pertama adalah yang terus teman-teman yang harus kita persiapkan Sebelum Bang Aslin membahas ini Bang Aslin ingin menyampaikan bahwa ayam ini Tanpa vaksin, tanpa vitamin dan tanpa obat kimia teman-teman Jadi kalau ada teman-teman yang menggunakan vaksin dan obat kimia atau vitamin Mungkin tidak sama dengan apa yang Bang Aslin lakukan di ayam bertelur yang ada di kandangnya Bang Aslin ini Oke teman-teman kali ini cara kita agar ayam bertelur ini bisa cepat bertelur itu dimulai dari umur 16 minggu Jadi pas saat ayam bertelur teman-teman itu di umur 16 minggu Teman-teman harus cek berat badannya itu harus berada di 1,3 kilo Harus berada di 1,3 kilo 1 kilo 3 on Kalau tidak berada di situ Teman-teman jangan mengambil pulet tersebut Atau kalau teman-teman pilih sendiri teman-teman harus memberikan makanan yang bervitamin tinggi Supaya bobotnya cepat terpenuhi Jadi starnya di 1,3 kilo 1 kilo 3 on di umur 16 minggu Dan saran dari Bang Aslin Teman-teman harus mengejar bobotnya atau berat badan ayam tersebut Dari umur 16 minggu itu sampai ke 18 minggu Jadi apa yang harus dilakukan Yang pertama adalah gunakan pakan sentrat pedaging Atau sentrat ayam broiler Ayam potong teman-teman Itu teman-teman gunakan 50% banding 50% dengan pakan ayam petelur Kalau teman-teman mencampur sendiri Jadi 50 kilo pakan ayam petelur 50 kilo pakan ayam potong atau ayam pedaging tersebut Dan itu Bang Aslin jamin pada saat umur 18 minggu Kalau teman-teman memakan 50% atau 50% Atau bahkan banyak sentrat ayam pedagingnya Berbanding 70% 30% 70% sentrat ayam potong 30% sentrat ayam petelur Nah itu Bang Aslin jamin di umur 18 minggu Ayam petelur teman-teman itu sudah akan bisa bertelur Sudah akan memulai masa bertelurnya Dan keuntungannya Kalau teman-teman memakai sentrat ayam potong atau ayam pedaging Pada saat mulai dari umur 16 minggu Sampai di umur 20 atau 23 minggu teman-teman Dengan begitu berat badan ayam petelur teman-teman itu akan naik cepat Dengan begitu dia akan menghasilkan telur yang pertama akan cepat bertelur Kemudian dia akan menghasilkan telur yang cepat besar Itu pengalaman Bang Aslin Dia akan menghasilkan telur yang cepat besar Sudah cepat bertelur dan telurnya otomatis cepat besar Di sini Bang Aslin melakukan kesalahan Yaitu Bang Aslin hanya mencapurkan 50% atau kurang dari 50% sentrat ayam potong Karena Bang Aslin lihat ayamnya sudah bertelur Dan ternyata ayam ini memang cepat bertelur Tetapi telurnya kecil-kecil Kenapa? Karena berat badannya belum masuk Teman-teman Belum masuk standar Jadi teman-teman perlu menimbang tiap minggu Karena ada ukuran Ada ukuran itu Tiap minggu berat badan ayam petelur itu harus berada di titik berapa kilo Jadi teman-teman harus ambil patokan di situ Dan untuk pakannya Kalau bisa teman-teman tidak usah mengikuti panduan Misalnya 16 minggu harus 90 gram per ekor Kalau bisa teman-teman berikan lebih Berikan lebih supaya ayam itu cepat Badannya cepat naik Berat badannya cepat naik Atau kalau bisa melebihi standar berat badan yang ada Misalnya 16 minggu standar berat badannya 1,3 Kalau bisa standar berat badan ayam kita itu di 1,4 atau 1,3 kilo 50 Supaya kenapa? Pada saat dia bertelur Tidak lama telurnya itu sudah bisa Mulai besar-besar Kenapa? Karena berat badannya itu sudah melebihi dari standar Ya itu ya teman-teman Nah jangan sampai terjadi kayak bang Aslin ini Umur 25 minggu baru telurnya ini mulai besar-besar Kenapa? Karena berat badannya ini banyak yang kurang teman-teman Karena bang Aslin Tidak pada saat umur 16 minggu Tidak memakai senter ayam potong yang terlalu banyak Ya Nah padahal seharusnya harus banyak Ya dengan begitu Telur ayam ini akan besar-besar dan ayamnya cepat bertelur Itu pengalaman Jadi Mungkin itu pengalaman yang mengaslinya bisa bagikan Jadi untuk teman-teman yang ingin ayam petelurnya cepat bertelur Yang pertama adalah Cetak ayam petelur itu dari umur 16 minggu Ya usahakan diberikan 70% pakan ayam potong dan 30% pakan ayam petelur Sampai umur 23 atau 22 minggu Ya dan pemberian pakannya Usahakan melebihi standar Yang diberikan Misalnya 70 gram 80 gram per ekor Teman-teman kasihkan 85 gram per ekor Per hari Ya itu Supaya kenapa? Supaya berat badan ayam itu cepat Naik Cepat bertelur dan cepat menghasilkan telur yang besar-besar Ya Jadi disini kita bukan hanya dituntut ayam petelur itu cepat bertelur Ya bukan itu Tetapi bagaimana cara kita agar ayam petelur itu cepat bertelur Dan telur yang dihasilkan besar-besar Jadi percuma ayam itu cepat bertelur Tetapi telur yang dihasilkan kecil-kecil Nah itu juga akan jadi masalah Kenapa? Karena tidak ada harganya teman-teman Ya terbukti Bang Asin kemarin nih Hampir 2 minggu Ayam sudah mulai bertelur Bang Asin hanya menjual peraknya 35 ribu teman-teman Yang ada ya Belum dapat untung Tetapi Bisalah membantu setengah dari biaya pakannya Dan sekarang Bang Asin bisa menikmati sedikit Ya teman-teman Karena telurnya sudah mulai besar-besar Dan dipasarkan ke kios-kios juga Sudah diambil oleh kios-kios Ya dan Tetangga-tetangga juga Dan harganya ya sudah Lumayan lah dibawa Tidak terlalu jauh dengan Harga telur yang Besar-besar yang jumbo itu Ya telur ayam tua teman-teman Kalau ini kan kita ayam Mudah Jadi Teman-teman bisa Melihat telurnya Nah ini ya Jadi teman-teman Jadi masih Sering Gonta-ganti ya Kadang besar Kadang kecil telurnya lah Teman-teman Oke Mungkin Ini yang bisa Bang Asin sampaikan Jadi Cara agar Ayam petelur kita cepat bertelur Yang pertama Cetak dari umur 16 minggu Kejar bobot Berat badannya Usahakan melebihi Ya Kemudian Pakannya Ya itu 70% Ayam potong 70% Ayam Bertelur Supaya Ayamnya cepat bertelur Dan terundasikan cepat besar Dan Berikan Pakan Menlebihi Dari Takaran Yang telah Ditentukan Ya Supaya Ayamnya cepat besar Dan cepat bertelur Oke Sampai disini dulu Kalau ada yang perlu ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan bagi teman-teman Yang menyukai video ini Silahkan tekan tombol like-nya Dan yang paling penting Bantu channel Bang Asin Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa Jangan lupa Nyalakan tombol lonceng-nya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru dari Bang Asin Wabillahi Kalbih Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam layar Indonesia